Buah ceri Buah ceri Buah ceri Buah ceri Nikwa, Niguwa, Niguito. Di Inggris ceri disebut Panama Bree, dan Singapos ceri. Sedangkan orang-orang Belanda biasa menyebut ceri dengan nama Japan Sackers, ceri Jepang, yang kemudian diadaptasi oleh Indonesia dengan menyebutnya sebagai buah kersen, atau banyak yang menyebutnya juga ceri. Karakteristik pohon, daun, dan buah ceri. Ceri pohon, daun, dan buah ceri memiliki karakteristik yang cukup khas sehingga tidak akan sulit bagi kita untuk mengenali dan menemukan pohon ceri tersebut. Karakteristik pohon dan buah ceri antara lain sebagai berikut. Buah ceri berbetuk kecil dan bulat. Memiliki warna hijau jika masih muda. Namun ceri berubah menjadi berwarna merah terang jika sudah matang. Buah ceri memiliki rasa yang manis dengan mengangung banyak air dan di dalamnya terdapat banyak biji seperti pasir yang berukuran rata-rata 0,5 mm. Biji tersebut dapat dimakan atau ditelan. Buah ceri bukan merupakan buah musiman. Sehingga ceri dapat tumbuh dan berbuah sepanjang tahun tanpa pandang musim. Memiliki daun berwarna hijau. Namun untuk daun yang layu maka dapat menjadi berwarna kuning mendekati orange. Daunnya mendatar dan berseling antara daun satu dengan daun yang lainnya. Memiliki bentuk yang tidak simetris. Tepi dari daun berigi dan ujung pada daun meruncing namun tidak tajam. Daun dari pohon ceri tidak mampu bertahan pada suhu yang terlalu panas. Untuk suhu yang terlalu panas maka biasanya daun akan menguning, selanjutnya mengering, hingga rontok. Pohonnya mampu tinggi hingga 12 meter. Namun pada umumnya pohon ceri hanya setinggi 2 sampai 5 meter saja. Pohon ceri memiliki ranting-ranting yang merindang. Sehingga biasa dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Pohon ceri dapat tumbuh pada semua kondisi tanah. Baik tanah yang kering maupun tanah yang lembapa atau gambur. Karena ceri mudah tumbuh dan banyak tumbuh di tanah Indonesia, maka orang Belanda menyebutnya ceri tersebut adalah asli Indonesia. Pohon ceri tidak memerlukan perawatan khusus. Saat musim penghujan maka pohon ceri akan tumbuh sangat subur dan jika musim panas tiba, daun ceri terkadang mengering dan rontok. Namun pohon ceri tergolong cukup kuat bertahan dalam semua kondisi tanah dan cuaca. Pohon ceri terkadang justru tumbuh tanpa ditanam, hal ini karena pohon ceri termasuk pohon semeliar. Maka tak heran jika kita sering menemukan pohon ceri di pinggiran jalan, di halaman rumah, pinggiran trotoar, dan lain-lain. Kayu dari pohon ceri bersifat lembut kandungan buah ceri. Ada begitu banyak kandungan yang dapat kita temukan dalam buah ceri yang mana zat-zat yang terkandung di dalamnya tergolong sangat penting bagi tubuh manusia. Dari berbagai kandungan yang tersimpan pada buah itulah maka sangat wajar jika buah ceri memiliki manfaat yang cukup besar. Ada pun yang perlu kita ketahui kandungan dalam 100 gram buah ceri adalah Air sama dengan 77,8 gram karbohidrat sama dengan 17,9 gram protein sama dengan 0,384 gram Abu sama dengan 1,14 gram lemak sama dengan 1,56 gram serat sama dengan 4,6 gram niacin sama dengan 0,554 gram Ribofalin sama dengan 0,037 gram karoten sama dengan 0,019 gram Dari sekian banyak kandungan zat-zat yang terdapat dalam takaran 100 gram buah ceri yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia Maka sangat benar jika ceri adalah salah satu buah yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi obat herbal sesuai dengan fungsinya Orang-orang zaman dahulu biasa menggunakan buah ceri tersebut sebagai obat asam urat Ceri terbukti mampu mengurangi rasa nyeri yang diderita para pasien atau orang yang terkena asam urat Selain sebagai obat asam urat, buah ceri juga memiliki kegunaan untuk menyembuhkan penyakit yang terjadi pada tubuh Manfaat lain dari buah kersen adalah untuk melancarkan buang air besar Dengan mengkonsumsi buah ceri maka buang air besarkan pun dapat menjadi lancar Hal tersebut disebabkan karena ceri mengandung serat Kandungan daun ceri Sponsored links Selain buah ceri, daun dari buah ceri juga memiliki kandungan senyawa yang tergolong cukup baik dan cukup bermanfaat bagi tubuh manusia Kandungan-kandungan yang terdapat adalah daun ceri antara lain Tanin adalah sebagai senyawa metabolit sekunder Berfungsi untuk mengendapkan protein sehingga mampu digunakan menjadi antiseptik Sebagai reagen pendeteksi gelatin, protein dan alkaloid, serta masih banyak fungsi lain dari senyawa tanin Flavonoids, manfaat senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan mampu mencegah kanker Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, flavonoid dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus Saponin adalah glikosidetri terpenah dan sterol Saponin juga telah terdeteksi dalam lebih dari 90 tumbuhan Dan daun ceri adalah salah satu yang mengandung saponin yang sangat berguna bagi manusia untuk menurunkan kadar gula Manfaat daun ceri Dari beberapa kandungan yang terdapat dalam daun ceri, maka daun ceri dapat memiliki khasiat sebagai berikut Sebagai penurun kadar gula Bagi penderita diabetes maka air hasil rebusan daun ceri mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh Menjadikan rebusan daun ceri sebagai obat diabetes telah dilakukan sejak lama Daun ceri yang mengandung saponin dan flavonoid mampu menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes Penggunaannya pun cukup sederhana, hanya dengan merebus lalu meminum air rebusan daun ceri tersebut Baik untuk penurun kadar gula Beberapa penelitian dengan menggunakan hewan sebagai percobaan pun telah dilakukan Dan hasil dari percobaan tersebut membuktikan bahwa daun ceri mampu meringankan rasa sakit Sama halnya seperti buah ceri yang mampu menurunkan kadar rasa sakit pada penderita asam urat Baik untuk penghilang rasa sakit air rebusan dari daun ceri juga berkhasiat mengobati kolesterol Penggunaan daun ceri sebagai obat kolesterol pun sangat sederhana Hanya dengan menyiapkan 1-2 genggam daun ceri yang masih segar dan dengan menyiapkan 3 gelas air bersih Kemudian rebus dan sisakan hingga air menjadi setengahnya Air rebusan tersebut dapat diminum 2 kali sehari Baik untuk menurunkan kolesterol Alam telah tercipta dengan segala isinya yang begitu lengkap Banyak yang mampu dimanfaatkan meskipun kita terkadang tak menyadari manfaat itu Seperti manfaat dari daun ceri Tumbuhan yang hidup liar bahkan terkadang tanpa sengaja ditanam ternyata memiliki manfaat yang luar biasa Mulai dari pohonnya yang mampu menghadirkan kerindangan, buahnya, hingga daunnya